Hai teman-teman gimana kabarnya hari ini saya berharap semua tetap sehat tetap bahagia dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya nah ini teman-teman diewali dengan kegiatan saya jadi pagi hari saya mau pergi ke pasar mau belanja sedikit barang dan seperti biasa seminggu sekali saya sama suami pergi ke rumah kita sendiri untuk nengok-nengok apa yang harus diperbaiki nah ini perjalanan saya mau ke pasar teman-teman dan waktu di pasar saya enggak ambil videonya karena kalau sendiri itu megang HP sambil belanja itu susah teman-teman apalagi kalau kita mau cepat-cepat belanja itu enggak ada sempat untuk ambil videonya nah ini saya sudah di rumah sudah pulang dari pasar itu saya beli sayur harga Rp5.000 beli rempah daun Rp2.000 saya beli bawang merah setengah kilo Rp25.000 saya beli juga bawang putih sama setengah kilo Rp25.000 saya beli juga plastik cup yang bisa untuk puding isi 50 biji harganya Rp18.000 nah ini dia teman-teman karena rencananya saya mau bikin puding untuk hari Minggu ada arisan rukun keluarga jadi saya sudah siapkan teman-teman apa-apa yang harus diperlukan nah ini saya beli juga susu nanti bahan untuk bikin puding jadi saya sudah nyicil apa-apa yang mau diperlukan biar enggak terlalu capek belanjanya terlalu banyak jadi nyicil sedikit-sedikit teman-teman nah itu saya beli juga santan kara Rp12.000 tiga biji itu saya beli juga garam Rp6.000 saya beli kemiri Rp12.000 itu saya beli ketumbar bubuk berapa ya harganya agaknya sekitar Rp3.000 satu bungkus jadi Rp6.000 itu saya beli juga masako Rp2.000 ada berapa satu dua tiga ada Rp6.000 sama saya beli juga merica bubuk nah ini ada dua tiga empat lima Rp5.000 teman-teman jadi saya sudah nyicil teman-teman bahan-bahan yang saya mau perlukan di hari Minggu seperti bawang saya sudah beli sedikit lebih takutnya nanti semakin naik harga bawang teman-teman karena sekarang sudah harganya sudah Rp50.000 sekilo dan siangnya setelah pulang dari ibadah kita langsung kesini sama suami nah ini saya lagi angkat kayu karena lagi hujan takutnya hujan semakin deras nanti semakin basah kayunya karena suami saya itu lagi di dalam lagi perbaiki plafon jadi nggak apa-apa saya bantu angkat kayunya karena ini kayu nanti mau dipakai untuk memperbaiki plafon teman-teman selesai saya angkat kayu saya langsung ke dapur nah ini saya lagi bikin api mau masak air buat bikin kopi karena disini belum ada barang-barang belum ada kompor jadi sementara kita pakai kayu bakar dan sengaja bikin api karena kata orang kalau rumah dibiarkan kosong lama nggak ada penghuninya nanti rumahnya itu cepat rusak karena berhubung kita masih lama masih sekitaran 3 bulan baru pindah jadi nggak apa-apa kita bikin api biar ada asap di dalam rumah ini teman-teman nah ini saya lagi siapin kopi mau bikin kopi karena airnya nggak lama lagi sudah mau mendidih teman-teman terima kasih teman-teman yang masih menonton sampai saat ini dari awal hingga akhir video saya semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bisa mengisi waktu senggang teman-teman yang ada di rumah mohon maaf jika ada salah kata sikap saya yang tidak berkenan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih